Nah, least cost method, least terendah cost biaya, metode, metode biaya terendah Jadi, metode transportasi ini biasanya orang ingin menentukan biaya optimal Untuk pengambilan keputusan Contoh, di dalam metode transportasi itu ada dari, ada ke Nah, dari, misalkan, kasusnya adalah Anda punya tiga toko Tetapi untuk memenuhi tiga toko ini, Anda mengambil dari tiga sumber Misalkan, toko yang pertama ada di Xiong Wan, yang kedua ada di Koswebe, yang ketiga ada di Sentral Kemudian, sumbernya diambil dari tiga daerah Dari Makau, Shenzhen, Guangzhou Makau, Shenzhen, Guangzhou Itu sumber Pertanyaannya sederhana Toko A, itu kita ngambil barang dari mana aja ya? Dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa Toko B, barangnya di mana? Yang, ini kan metode transportasi Yang memiliki biaya transportasi yang paling ke? Kecil Ongkosnya yang ke kecil Pilih yang mana? Ongkos yang terkecil Nah, artinya ini Ini kan Makau Kalau Anda mengambil barang dari Makau Menuju Shenzhen, ongkosnya 8 dolar Per kilo, misalkan Atau per barang Kalau misalkan Anda mengambil barang dari Makau Menuju kos WB Ongkosnya 4 dolar Per barang Kalau misalkan Anda Mengambil barang dari Makau Menuju sentral Ongkosnya 7 dolar Gitu Berarti maksudnya? Sekarang ini Apa nih? Shenzhen Kalau Anda mengambil barang dari Shenzhen Menuju Shunwan 24 dolar Shenzhen menuju Kos WB 15 dolar Shenzhen menuju Sentral 16 dolar Per kilo Biasanya kan kalau kita ngirim Per kilo Kalau misalkan saya Ambil barang dari Guangzhou Ke Shunwan 16 dolar Guangzhou Ke kos WB 9 dolar Guangzhou ke sentral 24 dolar Pertanyaannya adalah Toko saya yang di Shenzhen Shenzhen Ngambil barangnya dari mana? Toko saya yang di Kos WB Ngambil barangnya dari mana? Toko saya yang dari Sentral Ngambil barangnya dari mana? Sehingga Total biayanya Paling kecil Gitu Inilah tujuan Daripada metode Transport Transport Tasi Gitu Tujuannya Biasanya metode Transportasi ini Dalam bentuk soal cerita Ya Tetapi Ini orang biasanya Memudahkannya Membuat seperti ini Ini telah Dimodelkan Kemarin kan saya Sudah ajarin tentang Permo Dela Ini sudah dimodelkan Sebenarnya biasanya Dalam bentuk soal cerita Dari sini Kesini Sekian Nah kemudian Disingkat Jadi begini Nah Kemudian Di bawah ada informasi apa? Ada Informasi Demand Ada Informasi Supply Nah Dari soal cerita Dikasih tahu Biasanya Di daerah Mana ini? Sungwan Permintaan terhadap Barang Misalkan Anda Dengan sepatu ya Permintaan terhadap Sepatu 102 sepatu Per bulan Misalkan Di Cosway Bay Permintaan terhadap Sepatu 72 sepatu Per bulan Di toko Anda Yang di Cosway Bay Dan toko Anda Yang di Sentral Permintaan terhadap Sepatu 41 Per bulan Ini namanya Demand Demand itu artinya Orang yang beli Ke Anda Gitu Itu Demand Ingat Ada rumus Demand harus Sama dengan Supply Kalau ada yang Minta Kalau ada yang Butuh Duren Pasti dong Ada yang Men-supply Duren Gitu kan Kalau ada yang Butuh sepatu Pasti dong Ada yang Men-supply Sepatu Nah Ternyata Anda Ngambil dari Tiga pabrik Makau Sen-sen Guangzhou Pabrik yang di Makau Mampu Men-supply 56 sepatu Hanya 56 sepatu Per bulan Pabrik yang di Sen-sen Hanya Mampu 82 Sepatu Dan pabrik yang di Guangzhou Hanya Mampu 77 sepatu Kalau misalkan Tadi saya bertanya Oh Mana ongkos yang Paling kecil Gampang Kalau hanya melihat Ini saja Gampang Cari aja Ongkos yang Paling kecil Cuman Ada batasannya Apa itu Batasannya Oh Ternyata ada Demand Dan ternyata ada Supply Ada ratusan Kombinasi Wah Kombinasinya apa kan Komputernya muter Gitu kan Wah Sehingga Keputusannya Sederhana Oke Nah Baik Saya akan jawab Inilah yang disebut Metode List cost List cost List cost adalah Ada kotak Kotak yang harus Anda lihat Hanya ini Nah Ini 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 Gitu ya Ini kotak WA WB WC WA itu Dari Makal ke Cuman Dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 kotak ini Mana yang Biayanya Paling kecil Berarti ini Makal ke OSEB Anda mulai Dari sini dulu Ini adalah Titik temu Antara 72 Dan 56 Ya Titik temu Antara 72 Dan 56 Tulis Berapa Yang paling ke Kecil Berarti Tulis disini 56 Kalau misalkan disini Ditulis 56 Berarti 56 Habis Ini udah gak mungkin Diisi Ya gak Ini udah gak mungkin Diisi Habisnya Ya gak Nah Ini kan 56 Ini masih ada 72 Berarti kan Keambil 56 Sisa berapa Berarti disini Masih ada 16 Jadi pertama Tentukan titiknya Kemudian Bandingkan Kemudian Taruh yang terkecil Coret yang habis Kemudian Sisanya Tulis disitu Oke Berarti Garis ini Sudah selesai Oke Ingat Ini Adalah jumlah Dari ini Tambah ini Tambah ini Ini juga Ini tambah ini Tambah ini Ini Ke bawah juga sama Ini tambah ini Pasti jumlahnya ini Nah Kalau misalkan Baris pertama udah selesai Anda kotaknya tinggal 6 biji Nah ini Ya Mana dari kotak yang saya Berahin itu yang paling kecil Angkanya Sembilan Oke Sembilan Itu kombinasi antara ini Dengan ini Ya kan Ini ketemu ini Berarti yang ditulis adalah yang 16 16 Oke Berarti 16 habis Ini habis dong Kenapa Ini tambah ini kan pasti 72 Ya kan Nah ini kan 77 Keambil 16 Sisa 61 Nah Kemudian Oh Ada 2 kotak yang belum saya otak-atik Berarti ada 4 1, 2, 3, 4 Oke Mana yang paling kecil angkanya Dari 1, 2, 3, 4 16 Ada 2 Bisa sini Bisa sini Terserah Saya suka sini Suka-suka saya dong Ya kan Saya suka sini Oh Ini adalah titik temu antara 4, 1 dan 4, 2 Masukkan angka yang kecil Yaitu 4, 1 Ini habis kan Karena ini Tambah ini Tambah ini 4, 1 Berarti 4, 1 habis Nah Tinggal ini Keambil 4, 1 Sisa 4, 1 Nah Tinggal berapa kotak yang tersisa 2 1, 2 Supaya saya hanya kelihatan Sini 1, 2 Nah Dari 2 kotak itu mana yang paling kecil 16 Berarti 16 ini membandingkan antara 102 dan 61 Tulis yang paling kecil Tapi tulisnya susah nih Makanya dari sini 61 Ini H Habis Ini tinggal berapa? 41 Otomatis disini udah pasti 41 Ingin cek Ini tambah ini Tambah ini Segini gak? 102 gak? Ini tambah ini Tambah ini 72 gak? Gitu kan? Ini kan asalnya segini Ini asalnya segini Ini tambah ini Tambah ini 41 gak? Sama ke kanan juga Ini tambah ini Tambah ini 56 gitu ya Sudah Berarti kesimpulannya adalah seperti ini Jangan lihat Angka yang ada X nya Itu tidak terpakai Anda tinggal bikin summary Oh kalau begitu WB Ya gak? WB Oh WB Itu berapa? 56 Dikali 40 Sama dengan Piro 220 220 Artinya apa? Dari Makau Ke Koswebe Itu Dikirim 56 kilo Yang harganya Per kilo 4 dolar Berarti Ongkos kirimnya 224 dolar Gitu Kemudian X X X A 41 Kali 24 41 Kali 24 Berapa? 9 9 9 8 Oke Kemudian X C Berapa? 41 16 Berapa? 65 56 X C Itu artinya Kalau Anda Ngambil barang dari Sensen Dikirim Ke Sentral Maka Yang Diambil itu Hanya 41 kilo Atau 41 unit Misalnya Dengan biaya 16 dolar Per unit Berarti Ongkos yang Anda Keluarkan Untuk Mengirim Sepatu Dari Sensen Ke Sentral 656 dolar Kemudian Y A Berapa? 61 Kadang-kadang di buku Ada tulisan X Di depannya Berapa? Kali 16 Berapa? Kemudian Y Y B Berapa? 16 Kali 9 Berapa? 1 4 Udah? Habis Berapa totalnya? 2.000 984 Nah Total biayanya segitu Perhatikan Anda harus bisa membacanya Apa artinya? Artinya Toko Anda Yang ada Di Syumwan Itu hanya Ngambil barang Dari Sensen Dan Guangzhou Gitu kan? Toko Anda Yang ada Di Koswebe Itu Hanya Ngambil barang Dari Makau Dan Guangzhou Toko Anda Yang dari Sentral Itu Hanya Ngambil barang Dari Sensen Gitu Itu Kesimpulannya Pertanyaannya Berapakah Ongkosnya? Ini Total Ongkosnya adalah 2.984 Inilah yang disebut dengan metode List cost Silahkan Dicatat Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati